Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu karakter yang pastinya kita semua udah kenal dengan karakter yang satu ini. Dia adalah Doc Hudson, salah satu karakter ikonik dengan segudang pengalaman yang membuat McQueen bisa menjadi salah satu pembalap yang tadinya egois dan keras kepala menjadi seseorang dengan jiwa pembalap yang sangat bijaksana. Nah, tapi kali ini kita akan mengulik tentang bagaimana Doc Hudson meninggal dan kenapa kok mobil bisa meninggal? Jadi persiapkan snack kalian dan bersiaplah. Mungkin beberapa di antara kalian mengetahui mengenai karakter yang satu ini tapi tidak mengenal lebih dekat dengan sosok Doc Hudson. Mari kita kilas balik sedikit tentang background Doc Hudson sampai pada saatnya ia bisa mengajari McQueen menjadi seorang pembalap yang ciamik. Oke, jadi pada saat Doc Hudson masih berada di dunia balap pada tahun 1951 yang sebenarnya merupakan debut model mobilnya pada dunia nyata masih sangatlah berbeda dengan dunia balap di zaman modern. Pada saat itu masih belum ada sirkuit yang bagus karena pembuatan trek yang tentunya sangat mahal. Belum lagi mobil-mobil terkemuka pada zaman itu adalah mobil dengan ketahanan yang sangat tinggi karena mereka balapan dengan sirkuit kotor, jalanan jelek, sehingga terbentuk mental yang kuat pada diri mereka. Tapi yang membuat Doc Hudson menjadi pembalap terbaik yaitu karena ia merupakan salah satu mobil yang memiliki teknik menikung yang sangat baik. Belum lagi pada stiker mobilnya terdapat tulisan Twin Edge Power yang menendakan mobil ini memiliki karburator ganda di dalamnya. Hal ini memungkinkan Doc Hudson mencampur udara dan bahan bakar secara efisien sehingga dia bisa memiliki akselerasi dan speed yang lebih cepat. Pembalap-embalap lain nggak bisa tuh menyamakan kecepatannya. Kalaupun bisa, pasti selalu terjadi crash karena mesin yang tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh Doc Hudson. Saat dia datang di Thomasville Speedway yang merupakan trek sendiri yang ada di dalam rumahnya, Doc mendeklasikan dirinya sebagai The Fabulous Hudson Hornet dan dia berusaha untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia berhak mendapatkan detail tersebut. Smokey yang merupakan teman baiknya Doc itu pernah membantunya untuk menjadi pembalap terbaik saat itu. Ia sudah mengalahkan banyak pembalap-pembalap terbaik di kelasnya. Bahkan Junior Midnight Moon tidak bisa menandingi Doc. Doc Hudson sudah mengoleksi 13 kemenangan dan Piston Cup-nya yang pertama ada di tahun 1951. Doc bahkan bisa mengalahkan pembalap legendaris di era Piston Cup sebelumnya. Bahkan 13 kemenangan itu hanyalah awal dengan kemenangan terendah yang pernah ia dapatkan sepanjang karirnya. Pada tahun 1951, Doc mencatatkan namanya dalam sejarah yang pernah mencatatkan kemenangan tertinggi pada piala Piston ini dengan raihan 27 kemenangan dalam single season dan tentunya ia mendapatkan Piston Cup-nya kembali. Pada tahun 1953, Doc meraih 22 kali kemenangan dan mendapatkan Piston Cup-nya kembali sehingga ia diculuki sebagai champion of all time. Dan merupakan salah satu pembalap terbaik di trek kotor yang masuk dalam sejarah. Pencapaian yang Doc lakukan bahkan terdengar hingga generasi di bawahnya dan menjadi inspirasi bagi mereka. Salah satunya yaitu Strip the King Waiters. Ia bahkan merupakan pembalap yang bisa dibilang salah satu tandingan terbaik Doc karena telah mendapatkan 7 piala Piston Cups. Tapi pada tahun 1954, setelah Doc Hudson mencatatkan kemenangannya hingga 16 kali saat itu, Doc mengalami kecelakaan yang sangat tragis di Fireball Beach 500. Doc saat itu sudah jauh memimpin. Namun pada lap terakhir ia kehilangan kendali di pasir hingga terguling berkali-kali hingga ia tidak sanggup melanjutkan balapan. Doc pun akhirnya harus menepi selama musim itu. Saat Doc berusaha untuk memperbaiki dirinya dan siap untuk kembali ke trek balapan, ternyata ia diberitahu kalau telah ada pembalap baru yang telah menggantikan posisi dirinya. Sehingga ia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan balapan lagi. Dengan adanya berita tersebut, Doc benar-benar sebenci itu dengan dunia balap dengan memutus semua hubungan yang berkaitan dengan dunia balap. Bahkan Doc sampai berlindung di Radiator Spring agar tidak ada orang yang bisa mengenalnya dan mencarinya. Di sana Doc membantu memperbaiki mobil-mobil yang rusak dan sangat dihormati di sana juga karena kebijaksanaannya. Gak tanggung-tanggung, Doc sampai dipercaya untuk menjadi hakim juga di sana. Tapi walaupun begitu, masih ada rasa sedih dan marah pada diri Doc yang belum terselesaikan karena tidak menyangka bahwa zaman dia saat menjadi pembalap telah usai. Doc bahkan menggantung artikel di garasinya yang menginformasikan tentang dirinya yang saat itu mengalami kecelakaan. Hal itu dia lakukan agar dia menyadari bahwa ia tidak akan bisa kembali ke dunia balap karena hal tadi. Tapi setelah 50 tahun berlalu, akhirnya salah satu pembalap terkenal datang ke Radiator Spring dan menemukannya kembali. Bagi kalian yang telah menonton film ini, kalian pastinya udah tahu apa yang terjadi dengan Doc Hudson setelah McQueen gak sengaja datang ke Radiator Springs dengan membawa kerusakan jalan di sana. Ya, singkatnya McQueen pada akhirnya bisa meyakinkan Doc bahwa walaupun zamannya di dunia balap telah usai, namun ia masih bisa berkontribusi pada dunia balap. Dengan membantu McQueen untuk balapan pada Los Angeles International Speedway dan menjadi kru pit di sana. Semua orang kaget melihat seorang legendaris datang kembali ke dunia balap setelah sekian lama menepi dan akhirnya bisa membantu McQueen untuk menjadi seorang yang memiliki kebijaksanaan yang telah diajarkan Doc kepada McQueen. Begitu kira-kira latar belakang yang dimiliki oleh Doc Hudson. Namun, apakah kalian mengetahui atau menyadari kalau Doc Hudson sudah tidak tampil lagi pada Cars kedua dan ketiga? Ya, Doc sudah tidak tampil lagi di film itu karena diceritakan dia sudah meninggal. Namun kematian Doc itu tidak terlalu ditanjolkan di sini. Memang sih, kematian Doc itu tidak dibuat sedramatis itu. Tapi kenapa? Pada Cars 3 kita bisa melihat teman-teman Doc yang sepertinya mereka masih baik-baik aja dan gak ada kendala kesehatan. Jadi penasaran gak sih, apa sebenarnya alasan Doc Hudson bisa meninggal dunia sehingga tidak tampil pada film-film Cars selanjutnya? Ada beberapa teori yang menjawab mengapa Doc Hudson bisa meninggal. Namun ini adalah salah satu teori yang paling terkenal. Coba deh kita bayangin mobil di dunia nyata. Pastinya mobil memiliki kursi, rangka, mesin, dan lain sebagainya. Nah, yang kita lihat pada film ini juga karakter-karakter yang ada dalam film ini itu memiliki motor mesin di balik tubuh mereka. Itu artinya salah satu alasan Doc Hudson bisa meninggal dalam film ini karena masalah mesin. Mungkin saja salah satu alasan rusaknya mesin bisa jadi karena mobil tertabrak dengan sesuatu sehingga mengakibatkan kerusakan mesin. Bisa juga karena masalah oli. Karena salah satu masalah terbesar yang ada pada mobil yang disebabkan oleh oli, yaitu biasanya karena oli jarang diganti atau oli secara tidak diketahui mengalami kebocoran pada bagian bawahnya. Namun ada salah satu penyebab mengapa terkadang sebuah mobil bisa mengakibatkan turun mesin atau kerusakan pada mesin. Yaitu adanya kebocoran dari luar. Misal, dari air yang mengakibatkan air menjadi masuk ke dalam bagian mesin dan mengakibatkan kerusakan di dalam mesin itu sendiri. Bisa saja, saat ada genangan air, namun mobil tetap dipacu dengan kecepatan tinggi sehingga air masuk ke ruangan mesin mobil. Bukan hanya karena banjir, hujan deras pun bisa menjadi salah satu penyebab alasan bisa rusaknya sebuah mesin mobil loh. Apalagi kalau bagian saluran udara mobil mengalami modifikasi. Tapi, apakah kalian tahu kalau mobil-mobil balap pada zaman dulu itu banyak mengadopsi ini? Karena hal ini ternyata bisa membuat mobil bisa menjadi lebih kencang dan bisa memaksimalkan torsi mobil. Walaupun begitu, ya kalau dalam keadaan hujan atau badai, itu membuat air bisa saja masuk ke dalam mesin dan bercampur dengan saluran suplai bahan bakar sehingga bisa masuk ke dalam batang piston. Yang lebih parahnya lagi, air bisa saja masuk ke dalam ruang pembakaran mengakibatkan kendaraan menjadi rusak. Jadi memang di sini air merupakan salah satu penyebab yang bisa menyebabkan kerusakan pada mesin mobil. Tapi kalau dipikir-pikir, Doc Hudson itu kan tinggal di dekat rute 66 yang sebagian besar merupakan ladang pasir. Maka ya, tetap saja, walaupun ladang pasir, bisa saja hujan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Hal ini mengakibatkan bisa saja, Doc yang pada saat itu sedang fokus untuk menggembleng McQueen, ia memutuskan untuk tetap menjalani sesi latihan walaupun keadaan cuaca sedang badai petir atau sedang hujan deras. Saat hujan badai itu datang, membuat Doc menjadi tidak sedarkan diri karena air yang semakin lama semakin masuk ke dalam saluran udara mobil dan mengakibatkan akhirnya dia meninggal dunia. Karena Doc di Radiator Spring itu juga merupakan seorang dokter, bisa saja dia menyempelekan saat momen-momen hujan badai itu terjadi dan membuat Doc merasa dia harus diperbaiki. Tapi ia mengabaikannya. Tapi sangat disayangkan, apa yang dia asumsikan tidak sesuai rencana, namun membuat dirinya kehilangan nyawa. Hal itulah yang membuat McQueen sedikit sekali menceritakan mengenai kejadian Doc saat sudah dia meninggal. Dan dia juga merasa bangga, serta merasa terhormat untuk bisa membuat Doc Hudson bangga. Bagaimana tidak, Doc mengajarkan McQueen hingga saat ini dengan semangat tidak kenal lelah agar McQueen bisa menjadi yang terbaik. Tapi perlu diketahui juga, walaupun memang karakter Doc diceritakan pada film Meninggal Dunia dan kita tidak diberitahu apa alasan pasti yang membuat Doc Hudson meninggal. Well, ternyata kalau di dunia nyata, ternyata pemeran suara aktor karakter Doc Hudson ini yang bernama Paul Newman itu emang meninggal beneran guys. Jadi dia tidak bisa memerankan karakter Doc pada film ini kembali. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah Universe Cats ini merupakan Universe Makhluk Hidup atau hanyalah mesin biasa pada umumnya? Kalau disebut Makhluk Hidup, mereka itu mobil. Kalau dibilang mobil, mereka juga punya lidah, gigi, dan anggota badan lainnya. Apalagi sekarang Doc Hudson diceritakan meninggal, laku meninggal kepadal mobil. Nah, perlu diketahui memang bahwa mobil-mobil yang terdapat pada film ini, yaitu mobil automobile yang bisa bergerak sendiri, makan sendiri, dan bahkan memiliki peradabannya sendiri. Kalau kita melihat pada film ini, pastinya kita tidak akan menemukan adanya manusia di sana. Isinya ya, cuma mobil semua. Berbeda dengan film Pixar lainnya, seperti Wall-E yang bersetting di masa depan, itu pun masih memperlihatkan peradaban manusia. Tapi di film Cars ini tidak ada manusia satu pun. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Oke, ini sebenarnya terbagi ke dalam dua teori mengenai hal ini, dan mungkin kalian juga sudah mendengarnya, gitu. Yang pertama, salah seorang blogger bernama John Negroni, dia pernah membuat timeline film-film Pixar dari awal hingga akhir. Gak cuma itu, dia bahkan sampai membuat buku yang ditulisnya sendiri tentang teori-teori yang populer. Menurutnya, film-film Disney Pixar itu punya dua karakteristik. Pertama, memperlihatkan teknologi di dalamnya yang semakin canggih. Dan kedua, memperlihatkan hewan-hewan yang semakin pintar. Kedua karakteristik ini nantinya akan berpengaruh dalam keberadaan manusia dalam Pixar Universe. Kalau kamu perhatikan, film-film dari Pixar ini sebenarnya sudah sering menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence yang merupakan sebuah kecerdasan buatan yang diterapkan pada suatu objek. Bukan hal yang tidak mungkin, AI akan diterapkan di semua bidang, salah satunya yaitu kendaraan. Karena teknologi AI sendiri membutuhkan dana yang sangat banyak, mengakibatkan adanya salah satu perusahaan yang sering kita lihat sedikit demi sedikit di beberapa film Pixar. Perusahaan ini bernama Buy and Large atau sering dikenal dengan sebutan BNL. Buy and Large merupakan sebuah perusahaan faceless yang pertama kali diperlihatkan kepada kita pada film Wall-E. Disebut faceless ya, karena perusahaan ini tidak pernah terlihat batang hidungnya. Kita hanya bisa melihat BNL dari gedung-gedung pencakan langit, supermarket, hingga barang-barang dengan label BNL. Gak cuma itu, kita juga bisa melihat keberadaan perusahaan BNL ini di beberapa easter egg di film-film Pixar lainnya. Nah, sebenarnya yang jadi konsen utamanya bukan dari easter egg-nya, tapi dampak yang ditimbulkan dari BNL yang selalu ada pada setiap easter egg yang menjadikan perusahaan ini terlihat seperti menguasai berbagai macam bidang. Misalnya aja pada baterai di film Toy Story 3, terus ada juga di dunia konstruksi dalam film Up, kabarnya juga dimiliki oleh BNL. Satu lagi, easter egg yang sangat membuktikan bahwa perusahaan BNL merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar dan kaya bisa dilihat pada easter egg pada film Cars 3. Karena BNL ternyata mensponsori balapan pada film tersebut. Sebenarnya, tujuan BNL yang terselubung ini adalah untuk membuat manusia terkekang oleh kapitalisme dan konsumerisme, sehingga membuat manusia enggan untuk tinggal di bumi dan akhirnya meninggalkan bumi. Mirip seperti apa yang terjadi dalam film Wall-E. Nah, waktu manusia meninggalkan bumi, AI tersebut masih ada dan mungkin saja AI itu sudah diterapkan kepada berbagai macam objek seperti mainan, aksesori sehingga kendaraan seperti yang kita lihat dalam film Cars ini. Nah, hal inilah yang membuat mobil-mobil yang ada dalam film Cars bisa berbicara dan memiliki kecerdasan yang tinggi, karena mesin yang terdapat di dalamnya sudah dilengkapi dengan teknologi AI. Dengan melihat kejadian seperti ini, maka mungkin kita bisa memastikan bahwa film Cars ini memang terjadi di masa depan. Tapi nih guys, ada juga nih satu teori yang cukup liar juga. Bagaimana jika ternyata mobil-mobil yang ada pada film ini sebenarnya bukanlah sebuah mobil? What? Ya, ada teori yang mengungkapkan kalau karakter-karakter yang ada dalam film Cars ini merupakan makhluk hidup, karena mereka memiliki otak di dalamnya. Tapi bagaimana? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Buat kalian yang ingin lebih dalam mengetahui tentang teori ini, bisa cek video kita yang ini. Oke? Link ada di deskripsi. Komen di bawah jika kalian merasa bahwa karakter-karakter yang ada pada film ini merupakan makhluk hidup. Oke guys, itu dia teori film gelap Disney Pixar Part 42. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di at nontalagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode nontalagi channel berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.